Di balik seragam Polri berpangkat Inspektur Polisi 1, Ketut Darmada merupakan petani yang dikenal ulet. Ibtu Ketut Darmada yang kesariannya bertugas sebagai pejabat sementara Kanit Bin Mas Polsek Bali Papan Timur tak malu untuk menyambi sebagai petani. Bertani sudah dilakoninya sejak tahun 1995 silam saat masih berpangkat Bintara Polri. Pria berdarah Bali ini bercocok tanam sayur-mayur dan cabai di lahan pertaniannya. Ibtu Ketut Darmada menuturkan lahan pertaniannya saat ini bukanlah miliknya, melainkan lahan tidur milik warga yang dipinjam untuk digarap. Dari hasil bertani, dirinya mengaku mampu menyekolahkan ketiga anaknya. Anak pertama telah berhasil menjadi dokter, anak keduanya tengah studi kedokteran di salah satu universitas di Manado dengan jurusan kedokteran gigi, dan anak ketiganya masih mengenyam pendidikan kelas satu di SMA Negeri Balikpapat. Berkebun mulai saya sejak kawin tahun 1995. Saat itu saya tugas di Puskodal Koldakaltim, saya kos di Lemaru, saya ada teman untuk mengajak berkebun. Saat itu memang pendapatan atau gaji seorang polisi masih sangat kecil. Saya berkebun lagi, mohon maaf, masih pangkat waktu itu serda, kalau sekarang beribda. Warga pun mengakui keuletan ibda ketut Darmada yang menyambi sebagai petani diselah kesibukan tugas sebagai polisi. Pak kesahirannya gimana sih kalau pak ketut ini selama bertugas? Bisa sama masyarakat. Selama bertugas itu, saya selama di sini sudah puluhan tahun, belum pernah ada orang mengeluh yang mempermasalahkan pak ketut selama di Lemaru ini. Tapi memang kesahirannya. Justru orang menguji, secara itu begitu. Dekat sama masyarakat, kemudian saya salut. Apalagi sekarang ini, beliau itu perwira loh. Perwira masih mau nyangkul, nanam sawi, nanam lombok itu jaranglah polisi seperti ini apalagi perwira gitu gak malu gitu ya juga kemudian sama masyarakat juga dekat Ibda Katut Darmada menegaskan tugas sebagai anggota Polri suatu kebanggaan dan bertani adalah pilihannya untuk mencari uang tambahan menghidupi keluarga Kalimantan Timur